Intro Mantan Bupati Kampar, Jafri Nur, mengubah Hotel Tiga Darah miliknya di Kubang Raya menjadi Pondok Pesantren Modern. Pondok Pesantren Modern ini diberi nama International Program Insan Cendikia Boarding School Riau. Pondok Pesantren ini bekerja sama dengan Insan Cendikia Boarding School Harau, Payakumbu, Sumatera Barat. Lembaga Pendidikan Islam berbasis pemondokan ini dijadwalkan akan memulai proses belajar-mengajar pada Juni 2002 mendatang. Namun untuk pendaftaran sudah dibuka sejak awal September hingga akhir tahun ini. Jafri Nur mengatakan nantinya di pesantren ini akan digunakan multibahasa dan mengabungkan kurikulum internasional model GAMBRIGE dan Singapura dengan sistem pendidikan. Saya bagaimana di Riau ini ada Pondok Pesantren yang segala internasional. Oleh karena itu kita melihat kalau internasional itu tentu fasilitasnya komplit. Oleh karena itu Hotel Tiga Darah ini ya tentu kita jadikan untuk menjadi asramanya dan juga termasuk juga untuk kelas-kelasnya. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau Mahyudin mengatakan pihaknya sangat berbahagia menyambut ICBS yang akan lahir di Riau. Dengan hadirnya ICBS berarti sebagian besar mendukung kegiatan keagamaan. Alhamdulillah ya tadi sudah kita sampaikan bahwa insya Allah ICBS Riau akan lahir dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jafri Nur bahwa ini sudah dimulai ya tahapannya dan sekiranya sudah ada yang mendaftar malah. Oleh karena itu tentu kita kandungan agama Provinsi Riau sangat-sangat mendukung ya karena ini adalah bahagia dari membangun kehidupan beragama di Provinsi Riau. Nah program-program keagamaan ini apapun bentuknya harus kita dukung. Apalagi ini ICBS ini adalah satu lembaga penyidikan yang akan melahirkan generasi yang Qur'ani, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT menjadi generasi yang soleh-soleha. Tentu ini akan kita dukung penuh mudah-mudahan ini akan segera bisa terujuk. Kemana Kriau siap mensupport ICBS sampai lahir dan menamatkan santri yang bisa berkontribusi untuk negara dan agama. Satria Yonella, Cakaplah, melaporkan.